Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman Mudah-mudahan kondisi keadaan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Bawa lindungan serta rindu Allah SWT Keman-teman sahabat pulau Raguata dimanapun berada Sangat bagus cuaca hari ini Kita akan menuju ke kebun ini di belakang bagian belakang Namun kita lewat samping teman-teman Jadi saya menggunakan kendaraan pribadi ini Saya sudah siapkan jangkulnya Saya sudah siapkan parangnya teman-teman Dan air minum sebagai bekal Ini semua sudah ada di pendidak di kendaraan pribadi Kumpul sekarang lagi cerah Tidak hujan Kita akan sedikit bersih-bersih di kebun Teman-teman silahkan diikuti Bagaimana prosesnya Saya akan menuju kebun ini Teman-teman Terima kasih telah menonton! Kita sekarang sudah sampai di lokasi kebun ini Di bagian belakang teman-teman Kita mempersiapkan dulu siap-siap Apa yang ada kita kerjakan di itu Beginilah kondisi halaman belakang Termasuk bumi ini yang sangat tidak terurus Teman-teman Ini adalah bibit-bibit talas ungu yang begitu subur Kalau ada yang butuh bibit talas ungu Di Perlu Raghuatah siap teman-teman Bibitnya cukup melimpah Tinggal dipindahkan Siap tanam teman-teman Semua adalah peribitan talas ungu Ini adalah tanaman Ini tanaman apa namanya Sacainci Yang baru saja kita tanam beberapa minggu yang lalu Adalah terong-terong duri Cerong hutang Yang konong katanya banyak mempaatnya Kita juga sudah budidaya Sudah tanam dan mulai Keluar bunga teman-teman Ini sacainci yang sudah mulai melilit lanjarannya Ini adalah terong ungu Ini yang saya mau perlihatkan teman-teman Ini adalah bibit-bibit talas bobor Ada di setelitung kebun ini Ini adalah lengket merah yang sudah mulai merah Jadi ini lengket merah Yang beberapa hari yang lalu Kita sudah harap sampai jangkaukan Ada jangkau Masalah Ada videonya Teman-teman Dari kita menunggu Keluarnya akar Ini adalah buah-buahnya Ini teman-teman Buah lengket merah Belum begitu Ini pertama kali berbuah Teman-teman Apat-teman berbuah Ya rumah yang besar juga Bidinya Belum terlalu rimbun Karena kita sudah ada Kempencang kebunan Beginilah kondisi kebun ini Tentara setelah hujan deras Beberapa minggu yang lalu Baru dua hari ini Mulai Ada panas Jadi kita baru mau membersihkan Untuk budidaya sayuran lagi Nah ini adalah bedengan-bedengan Yang tadinya Sudah bersih Kembali ditumbuhi Oleh Rumput-rumput Lihat Yang nantinya kita akan bersihkan Kemudian kita akan membuat kompos hijau Teman-teman Bibit-bibit telas ungu Jadi hari ini kita belum ada kegiatan Kita cuma melihat dulu kondisi kebun Ini adalah Bukang Bukang Menunggu Saat-saat berbuah Lagi berbuah Sanku Ada satu yang ingin saya Perlihatkan kepada teman-teman Sahabat Purwata Bahwa beginilah Kondisi Halaman belakang Purwata Ini adalah Tempat Pengumpusan Berkurang 4x5 meter Dan sudah Dipenuhi oleh Daun-daun Dan ranting-ranting kayu Nah ini Yang saya mau perlihatkan Kepada teman-teman Sahabat Bahwa pada Saat hujan Ekstrim baru-baru Ini pisang Barangan yang berbuah Baru kurang lebih Satu bulan buahnya Masih sangat kecil Dan rubuh Saya tinggalkan Dan saya tidak potong Saya hanya menutup Bagian buah dengan karung Jadi kondisinya seperti ini Jadi ini adalah pengalaman Buat teman-teman yang Punya kebun pisang Kalau ada pisang yang rubuh Dan sangat Masih mudah Buahnya Jangan dibuang Teman-teman Jangan langsung Dimusri Potong Simpan saja Biarkan selama Batangnya masih utuh Tidak patah Disimpan saja Dan hasilnya adalah begini Setelah saya tutup Untuk saya ke kebun Teman-teman Nah inilah Inilah hasilnya Dia sudah besar Dan ini Ini kurang lebih Dua bulan setelah rubuh Kondisinya seperti ini Bahkan buahnya sudah Hancur teman-teman Hancur Ini adalah Pisang barang yang sudah Masak dipohong Setelah ditinggalkan Beberapa bulan Dari rubuhnya Jadi dia rubuh pada umur Satu bulan Keluar bunga Teman-teman Nah ini Buahnya sudah seperti ini Alhamdulillah Untung saya ke kebun Untung saya jalan-jalan ke kebun Kita akan ambil barang dulu Kemudian memotong buahnya yang sudah masak Ini Ini adalah pengalaman Kalau ada pisang yang berbuah dan rubuh Sebelum waktunya Jangan dipotong Ditinggalkan saja Teman-teman Ditinggalkan Ditutup Diamankan dari Binatang Dari ayam Dari Supaya dia bisa jadi Berkembang Asal jangan dipotong Bang yang batang Ini saya akan coba Satu teman-teman Kita Kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati